bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillahirrahmanirrahim wa salam wa rasulillahi amma ba'alu pemirsa dimanapun anda berada apa kabar anda di hari ini semoga semuanya masih tetap dalam keadaan sehat walafiat tetap semangat dalam menjalani aktivitas hariannya terkhusus pagi ini semoga saja hari-hari anda di hari ini bisa dijalani dengan dipenuhi dengan ibadah-ibadah yang bisa bermanfaat untuk akhirat kita amin amin kita kembali di podcast muslim dan seperti biasa pemirsa kita akan bacakan pertanyaan yang masuk dan akan dijawab oleh narasumber kita dan tentunya di kesempatan kali ini telah kita undang seseorang untuk menjadi narasumber kita ada ustaz muslim maslan ma kita akan sahabat terlebih dahulu assalamualaikum ustaz wa alaikum salam wa rahmatullahi wabarakatuh insyaallah sehat nih ustaz ya alhamdulillah masalah insyaallah ya ustaz ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih ustaz hari ini pertanyaan pertama kita itu berkaitan dengan masalah makanan dan juga saudara yang non muslim ya Pak Ustad dan sebelum kita bacakan nih Pak Ustad kita juga mengajak nih untuk seluruh pemirsa dulu boleh silahkan tapi pemirsa dimanapun Anda berada bagi Anda yang ingin bergabung di kesempatan kali ini kalau ada pertanyaan gak usah sungkan-sungkan gak usah segan-segan langsung aja kirimkan pertanyaan Anda di 061-79-442-82 ya atau bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui pesan whatsapp di 0852-779-922-02 dan juga kami masih mengajak bagi Anda pemirsa yang ingin membantu operasional dakwah dari salam televisi dan radio arisala FM silahkan kirimkan nanti ya donasi Anda ke nomor rekening ya salam televisi baik itu di rekening muamarat ataupun BSI baik, nah pemirsa dimanapun Anda berada dan langsung aja kita akan bacakan pertanyaan perdana kita di kesempatan kali ini baik, pertanyaannya nih Pak Ustad langsung aja saya akan bacakan Assalamualaikum Wr. Wb Pak Ustad Waalaikumsalam Wr. Wb ya di kampung kami nih Ustad mayoritas penduduk itu non muslim nih Ustad dan keluarga juga masih ada yang belum masuk Islam nah kami pernah mengadakan sebuah pesta pernikahan dan mengundang seluruh keluarga dan juga masyarakat nah karena sebagian besar tamu yang hadir itu adalah non muslim Ustad kami juga menyediakan masakan yang tidak halal pertanyaannya apakah yang saya ataupun yang kami lakukan salah nih Pak Ustad dan bagaimana seharusnya kami untuk melakukan untuk menjaga toleransi antar sesama nih terima kasih Ustad nah ini udah pesta nih Ustad kalau ngomong lembu kan mahal nih Ustad oh nanti yang dateng pun banyak kan non muslim potong lembu pendek aja Ustad lebih agak murah gitu sementara kita orang Islam menjamu orang-orang non muslim ya kita potong sesuai makanan yang mereka makan yang mereka makan dan mereka sukai bagian juga murah ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa pendengar radio resul yang dirahmatullah subhanahu wa ta'ala nah mengenai tentang makanan ya pada asalnya dikatakan al aslu fil asya'i al ibaha bahwasannya asalnya dalam segala sesuatu adalah diperbolehkan konteks ini adalah menunjukkan kita bebas memakan apa saja satu makanan baik makanan ataupun minuman maka pada asalnya adalah boleh kecuali makanan itu adalah satu hal yang dilarang oleh Allah dengan Rasulnya maka menjadi satu hal yang tidak boleh ketika kita memberikan makan atau makan suatu hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah begitu juga menghormati tamu adalah satu kewajiban jadi ketika kita mengundang orang datang atau orang yang bertamu ke rumah kita maka kata Rasulullah maka kita harus menghormatinya apabila tidak menghormati maka dikatakan kita tidak beriman kepada Allah dan hari akhir nah kewajiban untuk menghormati apakah ada batasannya ada jadi kewajiban seseorang menghormati tamu adalah dengan satu perkara yang diperbolehkan jadi ketika dia tidak diperbolehkan apakah boleh contoh misalnya jangankan non muslim sesama muslim saja oh dia ini sukanya minumnya alkohol boleh gak kita sajikan alkohol maka secara hukum kata para ulama gak boleh begitu juga non muslim yang datang ke rumah kita atau ketika kita mengadakan satu pesta kita menyediakan makanan yang diharamkan oleh Allah menurut kaum muslimin tapi kan kita gak ikut makan nih Ustaz kita hanya menyediakan dan bagi mereka itu kan halal Ustaz iya bagi mereka gak ada halal dengan haram nah jadi bagi kita yang mengadakan contoh misalnya kita menyediakan daging babi minuman-minuman alkohol misalnya apakah boleh maka secara hukum tidak boleh jadi memberikan kita ini dalam kata para ulama itu masuk dalam ini kita bertolong-menolong dalam perkara kemahsiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala menurut mereka itu adalah semuanya tanpa ada rambu-rambu tapi menurut kita itu adalah rambu-rambu yang tidak diperbolehkan jadi ketika dia tidak diperbolehkan kita juga tidak boleh memberikan kepada orang yang ingin melakukan hal itu contoh misalnya kita tahu bahwasannya ular ular itu tidak boleh dimakan haram kita tahu mereka makan ular ini kalau kita buang sayang kemudian kayaknya timbang dibuang bagus kasih tetanggaku yang non muslim nanti dimakan kan lumayan Alhamdulillah kita bersedekah nah sedekah ini suatu hal yang haram maka jatuhnya tidak diperbolehkan jatuhnya kepada perkara yang haram karena kita mengundang mereka pesta kita memberikan makanan yang mereka sukai makanan mereka ternyata makanan mereka adalah yang haram maka mem siapkan makanannya kemudian memasaknya dan menyajikannya maka semuanya adalah runtutan kemudian kita jatuh kepada bermaksud Allah subhanahu wa ta'ala artinya kita walaupun kita gak ikut makan tetap gak boleh oke kembali tadi ke cerita ular tadi kalau misalkan kita di rumah ada ular kita pukul mati ularnya kita buang kan jadi bangka ini kalau kita kasihkan tadi dia untuk bilang gak boleh juga nih kalau diminta nah ini tahu dia nih mau kita buang kan ayo jangan dibuang lah sayang itu bisa sewajar nih tuh untuk makan siang besok udah saya kuntuk aku aja dah nah ini gimana nih Pak Ustaz kalau diminta apakah tetap boleh kita memberikannya atau memang tetap gak boleh ya tetap saja sama ketika kita diminta ya dia bilang mas Lamat itu sayang ularnya sini saya makan saja misalnya apakah boleh karena dia menyebutkan sebab sebab kenapa dia meminta untuk makan atau kita tahu dia memang makan ular jadi kalau kita kasih ini dia akan makan maka si yoginya bagi kita adalah untuk dia memberikannya karena kita membantu dia untuk memakannya kita yang menangkap yang memukul kemudian kita serahkan tetangga kita kayaknya ini jadi bangkai bau ngotori misalnya maka lebih bagus kita berikan ke tetangga biar bangkai itu disembunyikan di tempat yang paling aman di perut iya kan jadi apakah boleh maka secara hukum tidak boleh maka kita jelaskan mohon maaf ini tidak bisa atau mohon maaf saya tidak bisa memberikannya dan lain sebagainya alasan yang kemudian bagaimana menjaga hubungan baik kepada tetangganya nah itu dia mas Lamat kalau alasannya gini itu obat itu nak karena kan ada juga itu dijual-jual alasannya wah ini daging ini itu obat daging ular ini itu obat kulit lah empedunya bisa untuk menghilangkan penyakit tertentu alasannya untuk obat ya kan tidak tegas orang sakit masa diminta kita tidak dikasih ya disini kita lihat pada ranah yang bagaimana kadang-kadang kan ini obat apa obat lapar nah kita harus lihat masalah pada titik obat ini karena memang digatakan oleh Allah bahwasannya tidak akan dijadikan satu obat itu dari satu yang dilarang satu yang najis dan satu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu pada asalnya obat ini juga kan bukan serta-merta ketika dia bilang obat kemudian kita berikan karena ini satu hal yang diharamkan kalau seandainya satu hal yang bukan diharamkan maksudnya kita yang berusaha untuk membantu dia tidak minta kita berusaha untuk membantu bukan berarti kita mengatakan orang Islam itu pelit Islam itu tidak membantu tetangganya yang dan Muslim bukan kita katakan Islam itu peduli Islam itu apabila tetangganya sakit tetangganya butuh sesuatu kita harus membantu nah ini pada ranahnya adalah ranah yang tidak diperbolehkan jadi ketika dalam dalam Islam saja ad-dorurah tutubihul mahdurah bahwasannya sesuatu yang dalam keadaan terpaksa boleh dilakukan itu adalah dalam tahapan mereka sudah benar-benar berusaha tidak ada lagi obat selain itu kita kan gak tahu tetangga kita ini sudah mencari maksimal sudah berusaha sudah kesana kemarin untuk mencari obat atau belum kadang-kadang kan enggak juga karena gampangnya kayaknya ularnya sayang jadi obat lah kita gak tahu dia sudah berusaha dengan sekuat tenaga atau belum sudah tidak mendapatkan obat lagi atau belum atau kita bisa membantu dengan obat yang halal misalnya nah jadi itu tugas kita mas selamat dan tetap saja ketika dia minta kita katakan mohon maaf bapak ibu bahwasannya ini dalam agama kami gak boleh jadi mohon maaf kami gak bisa memberikan ini nah dijelaskan itu juga lebih hikmah walauh ta'ala masyarakat apakah itu gak termasuk ke bab mubazir bukan ke orang yang mubazir itu adalah kawannya setan nah ini kan seharusnya bisa dimakan bisa jadi daging untuk orang lain kalau kita buang kan jadi bangkai bau bisa merusak hidung orang mencemarkan lingkungan dan lain sebagainya bagus dikasih orang dimakan gak mubazir ini perkara mubazir itu kan kalau kita lihat secara definisi kan kan dalam islam itu ada namanya mubazir dalam berlebihan berlebihan dalam istilah syari itu dikatakan ada dua satu adalah tabzir yang kedua adalah alisrof ya kan berlebihan juga ini kata dua-duanya adalah berlebihan ya kan contoh misalnya versinya dikatakan adalah Mas Alamat biasanya kalau makan itu satu piring tapi kali ini Mas Alamat ngambilnya dua piring dua piring dan yang satu piringnya gak dimakan ya kan berarti menunjukkan istilah ini disebut dengan kata mubazir mengambil lebih tapi tidak dimakan ya kan yang kedua dalam istilah yang kedua disebut dengan isrof maka dalam hadis dikatakan bagaimana orang-orang yang isrof dalam menggunakan air ketika berwudu biasanya yang dikatakan oleh Rasulullah itu ketika berwudu dengan takaran satu mud satu mud itu 700 miligram air mililiter maka kemudian kita itu untuk semua wudu tapi kemudian kita menggunakannya ini satu bah misalnya dan itu dipakai semuanya pemakaian yang berlebihan juga dikatakan berlebihan atau isrof sama juga ular tadi misalnya dikatakan ini kalau kita buang ketika dia busuk misalnya atau kita buang itu khawatirnya jatuh mubazir apakah ini jatuhnya kepada mubazir enggak kenapa perkaranya perkaranya pertama adalah kita tidak menggunakannya yang kedua dia adalah barang yang haram sama juga ketika kita mendapatkan barang haram yang lainnya apakah kita buang itu jatuh kepada perkara yang mubazir ketimbang kita makan maka tidak sama juga ketika kita mendapatkan ular ini kan asalnya ini kalau dimakan ini boleh enggak ya pada hukumnya tidak boleh haram jadi bagaimana ketika kita mendapatkan ular dan mati maka kita buang dan membuang itu adalah nilai pahala karena apa karena ada larangan untuk dimakan maslam jadi jangan kemudian ini kayak mubazir lah ya kan membuat bau sebagainya beri tetangga atau kita makan maka secara hukum tidak boleh Allah ta'ala masya Allah insya Allah kita akan lanjutkan kembali kita rehat dulu sejenak nah pemirsa dimanapun anda berada jangan kemana-mana dan kami masih mengajak bagi anda yang bergabung bersama kami di 0617944282 atau melalui pesan whatsapp di 0852 77992202 jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali kita bersama kami di podcast muslim Alhamdulillah pemirsa kita kembali lagi di podcast muslim dan di kesempatan kali ini masih ada kesempatan bagi anda yang bergabung bersama kami untuk berdiskusi silahkan nanti hubungi kami di 061 17944282 atau melalui pesan whatsapp di 0852 77992202 baik dan kami juga mengucapkan apa ya bela sungkawa atas meninggal dunianya kami dapat informasi ibu dari ibu nopi yang ada di galang ya kami turut berduka cita innaillahi wa inna ilahi roji'un semoga amal ibadah yang selama ini dilakukan menjadi buah pahala dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin tapi Ustaz kita lanjutkan kembali nih Pak Ustaz berkaitan dengan masih tentang makanan tadi Ustaz tadi ceritanya kan kalau kita yang pesta jadi harusnya memang kita yang kita suguhkan itu adalah makanan-makanan yang halal walaupun tamu kita banyak adalah non muslim tapi pada dasarnya nih Ustaz boleh kita ketika kita walimah kita mengundang orang non muslim ya maka pada secara hukum boleh saja hubungan antara muslim dengan non muslim itu dikatakan pada asalnya boleh apakah kemudian kita duduk bareng dengan mereka kita bercanda atau kita berteman atau kita duduk bareng untuk melakukan satu kegiatan bersama seperti pesta dan sebagainya maka secara hukum boleh apakah batasannya maka dikatakan batasannya adalah ketika mereka meninggal maka kita tidak boleh memohonkan istighfar kepada mereka jadi ketika hubungan di luar itu maka dikatakan selain meninggal dan memohonkan ampun maka dikatakan seperti pesta dan sebagainya boleh salah satu contoh dikatakan kata Aisyah radiyallahu anha bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ada orang Yahudi untuk mengapai pertama adalah meminta utangan makanan nah jadi Rasulullah itu meminjam makanan yang mau dimakan dari mana dari orang Yahudi dikatakan bahkan juga dikatakan dalam hadis juga dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia itu sempat menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi juga jadi menunjukkan ada beberapa muamalah yang dilakukan oleh Rasulullah terkait meminjam hutang makanan kemudian meminjam juga menggadaikan baju besinya ada beberapa muamalah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada non muslim baik itu Yahudi Nasroni ataupun siapa saja maka secara hukum boleh sama juga ketika kita mengundang mereka makan boleh gak boleh karena mereka apabila misalnya tetangga kita boleh gak kita berbuat baik kepada mereka boleh salah satu contohnya dikatakan bagaimana Abu Bakar mengatakan kepada anaknya untuk mengunjungi ibunya yang waktu itu masih non muslim jadi adanya muamalah antara anak dengan orang tua atau kita dengan tetangga kita atau kita dengan teman-teman kita maka secara hukum boleh Allah itu tadi kan kita tinggalnya di lingkungan non muslim oke kalau kita undang sah sahaja ada beberapa tradisi di Indonesia itu gotong royong kalau bahasa istilah kita sini rewang untuk masak-masaknya itu biasa bareng-bareng kalau kita minta tolong sama orang non muslim untuk bantu kita masak walaupun yang kita masak adalah hal yang halal kita masak sapi tapi yang masak adalah orang non muslim ini gimana boleh ya boleh saja ketika itu tidak ada hubungan tentang penyembelian kalau dia yang menyembeli misalnya tanpa membaca nama Allah kan tidak halal tapi kalau dia membantu misalnya ngerajang bawang ya kan untuk ibu-ibu misalnya atau cabai atau memasaknya tanpa ada unsur satu hal yang haram dimasukkan maka secara hukum boleh jadi dia membantunya itu dan ini dalam artian luas bukan saja masa membersihkan tempat karangan kemudian menyiapkan tempat membelikan air minum dan sebagainya maka secara hukum boleh karena kita tidak dianjurkan untuk memusuhi mereka bahkan kata Rasulullah Sallallahu Sallallahu bahwasannya hak kita kepada tetangga biasanya kan tetangga yang bantu masa ya hak kita kepada tetangga itu ada beberapa haknya ketika muslim dia hak kita dengan muslim sama agama kemudian dengan tetangga lagi sudah muslim agama ada hak kita kepada non muslim dan mereka tetangga haknya berkurang memang karena apa karena tidak ada hubungan keagamaan tidak ada satu agama ukhwah islamianya tidak ada tapi jangan lupa disini masih ada hak kita dengan tetangga kita jadi kita dianjurkan untuk tetap saja berbuat baik kepada tetangga berbuat baik itu ketika kita undang dia datang itu merasa dia dihormati jadi duduk bareng ketika kita ada hajatan itu bentuk satu memuliakan tetangga kita Allah Tuhan oh gitu nah kalau gini yang yang rewang di rumah kita itu bilang ay bulang kamu beli dulu lah susu medan ini biar gak ngantuk kami kerja nih misal kan biasanya gitu supaya rewang orang itu semangat orang itu minta beli minum-minuman gitu kita kan gak ikut minum supaya mereka semangat aja jaga alat jaga barang itu boleh gak tetap saja gak boleh ketika kita mereka minta biasanya ya ini baik muslim ataupun non muslim sama pada asalnya secara hukum ya dikatakan apabila non muslim juga yang meminta atau non muslim atau kita yang mengadahkan maka secara hukum tidak boleh karena kata Rasulullah itu orang yang hamil yang membawa orang yang menyediakan yang membeli kemudian yang menuangkan dan sebagainya semua unsur ini maka mereka akan jatuh kepada bermaksud kepada Allah dan ini haram tidak diperbolehkan jadi sama juga ketika apa rewang ya atau membantu apa istilah yang masing-masing di tempat kita yang membantu di tempat pesta ini atau yang jaga malam dan sebagainya maka haram bagi kita menyediakan satu fasilitas yang haram seperti minuman keras misalnya yang sering dilakukan ini dan ini tidak diperbolehkan oke Ustadz ada penelpon kita coba angkat dulu nih Ustadz oke halo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz iya dengan ibu siapa dan di mana ibu moh khadijah Ustadz moh khadijah silahkan moh khadijah iya Ustadz ini berkaitan dengan yang tadi Ustadz ya rewang kalau ada ahli baik ini dia menghukumi rokok itu dia makruh gitu ya kalau salisi kayaknya haram gitu kan nah tapi kalau yang menghukumi rokok itu makruh ada orang kan rewang kalau biasanya tradisinya kita Tuhan rumah itu nyediakan rokok gitu kan nah bagaimana itu Ustadz apakah termasuk yang tadi Ustadz bilang gak boleh gitu Ustadz ya mutlak tidak boleh begitu kan Ustadz nah terus yang kedua semalam gak tahu Ustadz kalau pakai tema yang semalam Ustadz ya yang tentang jilbab ya jadi saya boleh bertanya lagi tentang jilbab Ustadz boleh silahkan nah gini Ustadz kalau saya kan menghukumi cadar itu sunnah ya Ustadz tapi saya belum bisa memakai sepenuhnya bagaimana kalau saya hanya memakainya di tempat taklim aja tapi kalau di luar taklim saya memakai masker gitu ya Ustadz ya itu apakah masih dibolehkan atau gimana ya Ustadz dikron status penjelasan nanti Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh tapi oke pertanyaan dari Umu Khadijah kita jawab pertanyaan yang pertama Ustadz karena berhubungan dengan pembahasan kita yaitu bukan minuman kerasan tapi rokok tapi rokok rokok ini kan kalau di Indonesia masih hilaf di kalangan para apa ya para orang-orang soleh di kampung lah ada yang bilang oh rokok ini makro makro ada yang bilang haram itu kan orang Arab Saudi yang bilang karena orang itu gak punya kebun tembaku ini gimana nih Pak Ustadz kalau kita pesta bagi kita ini yang pesta ini orang makro kok gak apa-apa lah apa penyebabnya dan apa dalilnya maka kata Allah subhanahu wa ta'ala waratul kuampusakum ilat tahlukah maka kata Allah subhanahu wa ta'ala jangan mencampakan diri kita kepada kebinasaan jangan membuat diri kita binasa secara sendirinya dan ini secara hukum dikatakan kita adalah menzalimi diri kita sendiri dan ini jatuhnya kepada yang perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka lihat saja kita belum berbicara tentang penelitian medis secara sederhana aja lihat saja itu dibungkusnya itu kan rokok mematikan dulu rokok dapat menyebabkan serangan jantung kanker impotensi dan lain sebagainya ada lah asalnya dikatakan ini dapat bukan beli sebagainya kalau beli gak gak apa-apa maka secara hukum dikatakan kita kadang-kadang buta terhadap yang dikatakan yang berbahaya kita bilang berbahayakan dalam tulisannya kalau dikonsumsi gak nah inilah yang kita kadang kadang kita sudah terlalu buta sehingga kemudian yang membahayakan pun kita bilang gak apa-apa matikan sudah takdir Allah subhanahu wa ta'ala oh kakek itu udah 80 tahun tiap hari ngerokok gak mati-mati iya nah itu dia yang kadang-kadang jadi masalah kan masalah mereka ini sudah merasa nyaman dengan nikotinnya kan sudah menjadi candu jadi ketika dikatakan haram kayaknya enggak lah yang kita khawatirkan adalah bagaimana menghukumi itu tidak secara bijak menghukumi hukum ini secara tidak bijak kenapa karena yang mau kita patuhkan haram sementara kita pengkonsumsi jadi kita jadi masalah kita menggunakannya kemudian kita katakan haram maka secara hukum tidak boleh orang itu kalau dikatakan haram pasti ustadnya gak ngerokok pasti logika orang seperti itu banyak juga orang yang kemudian berhenti kenapa karena tahu penyebabnya itu adalah haram bagi kita yang belum bisa maka dengan segeralah untuk berhenti pada asalnya nah ini mengenai tentang hukum rokok nah bagaimana kemudian kita memfasilitasinya bagi orang-orang yang bekerja tidak ngantuk dan sebagainya maka tidak boleh bagi kita yang meyakini ini haram kemudian kita berikan maka jatuhnya kita adalah kita tolong menolong dalam perkara bermaksud kepada Allah perkara bermaksud kepada Allah biarpun dikatakan khilab dan sebagainya kalau mereka mengatakan aku definisi rokok ini adalah makruh silahkan tapi menurut kita haram maka jangan kemudian kita memfasilitasi yang menurut keyakinan kita itu tidak boleh Allah ta'ala baik Ustaz oke kita angkat telpon satu lagi Ustaz sebelum kita lanjutkan di pembahasan ya halo Assalamualaikum Waalaikumsalam ya dengan siapa dan di mana dengan Ino di Labura Ustaz dengan Pak Ino di Labura ya Ustaz baik Pak Ino silahkan perihal rewang tadi ya Ustaz kalau kita ketahui bahwa orang non muslim yang kita minta tolong untuk bantu-bantu kalau kita ketahui dia ini suka mengelus-ngelus menggang-megang ajing bagaimana itu Ustaz kan tangannya itu selalu ini semangat kita katakan ya adem bagian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh tapi Ustaz sebelum kita jawab ya masalah Pak Ino tadi iya sedikit aja nih Ustaz tambahan Ustaz ini tadi kan kalau kasih rokok jangan iya kalau kita ngasih duit aja terserah mau beli apa boleh gak nah itu kan beda beda kasus dia kalau rokok adalah suatu hal yang karena kita meyakini ini adalah haram keyakinan kita haram kemudian kita memberikan kepadanya rokok ini kan memberikan rokok maka secara hukum jatuhnya kepada perkara yang haram karena kita adalah meyakini itu haram nah sementara uang dikatakan ini adalah umum adalah alat tukar yang umum dia bisa saja menukarkan kepada perkara yang baik perkara dia beli beras misalnya dia beli minuman yang baik misalnya atau makanan yang baik maka secara hukum memberikan satu hal yang baik maka itu boleh nah karena ini alat tukar dan kalau kita tahu dia minta beli rokok enggak kita bilang enggak boleh saya kasih uang tapi jangan beli rokok udah kita sampaikan alasan kita kemudian dia beli maka itu urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala oke dan kita sudah terlepas kenapa karena kita sudah melepaskan diri dari apa yang dia ingin lakukan bermaksud kepada Allah menurut pendapat kita oke insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali untuk membacakan pertanyaan dari Pak Ino tadi di Labura dan juga Umu Khadijah berkaitan dengan masalah cadar dan kita harus rehat dulu nih nah Mirsa dimana-mana Anda berada jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali kita bersama kami di podcast Alhamdulillah Mirsa kita kembali lagi di acara podcast muslim dan tadi ada pertanyaan dari Pak Ino di Labura berkaitan dengan orang yang rewang di pesta kita nih Pak Ustadz yang rewang itu adalah non muslim kerjaannya tiap hari mohon maaf ngelus-ngelus anjing nih Pak Ustadz terus habis itu masak di rumah kita nah ini gimana apakah secara otomatis masakan yang dia masak itu jadi najis juga atau gimana ya masalah tentang merewang ya membantu-bantu ketika acara sebelum berlangsung ini maka kita lihat pada asalnya adalah diperbolehkan pada asalnya kita mengundang mereka untuk membantu boleh ke boleh kalaupun bagi kita yang meragukan kalau dia pegang bawang pegang makanan karena dia selalu pegang ngelus-ngelus anjing misalnya maka kita yang punya rumah adalah dengan cerdas mengalihkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak berkehitan tentang makanan misalnya oh pasang terata kemudian ngantar barang dan sebagainya kalau itu bisa kita manajemen maka itu lebih baik kalau kita khawatir jatuhnya ini kan adalah kepada kekhawatiran yang pada asalnya kita tidak mengatakan ini adalah perkara yang kalau seandainya kita tidak tahu secara pasti maka kita gak boleh menghukumi pada asalnya tapi kalau kita ragu seandainya ukur nadia non muslim dia piara anjing nanti kemari misalnya bantu masak jadi repot ya kan yang muslim gak berani makan maka kalau hikmah untuk tidak diundang untuk membantu maka itu lebih utama biarpun dia tetangga nanti cukup saja ketika kita sudah masak kita berikan makanannya ke mereka untuk menghargai mereka kalau itu berefek kepada nanti lihat tuh disana Pak Selamat buat kegiatan yang masak non muslim misalnya jadi yang muslim gak mau berani masuk datang kenapa nanti ish gelilah makannya kalau itu berefek kepada itu maka lebih utama untuk tidak kita hadirkan dianya dengan alasan yang baik nah biarpun kalau pun seandainya itu tidak tidak berefek kepada itu misalnya kemudian kita undang juga cobalah dia diberikan pekerjaan yang kemudian tidak bersentuhan dengan makanan minuman dan sebagainya nah juga kita harus adil dalam menghukumi bagaimana kita katakan dia mengelus anjing tapi dia datang kita salamin ya kan menunjukkan kita tidak ragu pada tangannya tapi ragu ketika dia megang makanan nah ini kan tidak adil tetap saja keadilan itu kita tegakkan ketika kita ragu ketika dia menjulurkan tangannya untuk salaman kita biasa saja salaman jumpa misalnya kita katakan hampir non muslim itu punya peliharaan anjing yang biasanya mengelus anjing megang anjing ketika kita jumpa di warung di jalan dan sebagainya kita salaman biasa namanya teman kenapa kita katakan disini babnya salaman boleh disana tidak boleh oh kita katakan anjing itu ketika dielus karena tidak najis karena dia tidak basah dalam keadaan tidak basah apa bedanya ini dengan ketika dia rewa jadi maka secara hukum kita tetap saja bijaksana kalau seandainya itu dikhawatirkan kepada masyarakat nanti yang lain tidak mau datang karena yang masa beda agama maka secara hikmah adalah untuk kita tidak hadirkan mereka kalaupun terpaksa ataupun dengan keadaan yang mereka datang maka kondisikanlah mereka bekerja pada bab yang tidak berkaitan bersentuhan dengan makanan yang kita khawatirkan nanti tamu kita tidak mau datang Allah Ta'ala Masya baik Masya Allah oke kita lanjut lagi ke pertanyaan dari Um Khadijah tadi berkaitan dengan masalah cadar beliau meyakini cadar itu adalah sunnah sunnah jadi kalau makanya itu ketika di lingkungan orang-orang bercadar saya pakai cadar tapi kalau enggak saya pakai masker aja kalau di luar pakai masker aja apakah hal ini diperbolehkan ya secara umum dikatakan diperbolehkan ketika kita meyakini bahwasannya berdasarkan hadiah Rasulullah Rasulullah bahwasannya membuka muka dan tangan itu adalah termasuk yang diperbolehkan dan kita tidak mengatakan bahwasannya cadar itu satu hal yang wajib ketika satu hal yang wajib maka kita kapan boleh menggunakan dan kapan boleh kita melepaskannya jadi apakah oh karena dia pengajian semua oh ikutlah pakai cadar boleh-boleh kemudian di tempat lingkungan yang di keluarga misalnya pulang kampung dan sebagainya tidak menggunakan cadarnya boleh-boleh karena pada asalnya dia meyakini tidak wajib bagi yang wajib gak boleh ketika meyakini hukum itu sudah wajib bagi dirinya kemudian dia abuka maka gak boleh karena keyakinannya itu harus dibenarkan dulu dan bagi yang wajib apabila dicemua mudah-mudahan mendapatkan pahala apabila kemudian dia merasa sabar dengan apa yang dikatakan orang nah itulah tuntutan dikatakan kesabaran itu dalam perkara ketahatan ketika orang mencibir orang mengatakan tentang dirinya yang menutup auratnya dan sebagainya maka biarkanlah apa kata orang sama juga dikatakan ketika kita menggunakan hijab jilbab ada orang yang tidak senang orang yang di sekeliling kita itu tidak menggunakan jilbab tapi kemudian marilah kita menjadi duta yang benar jangan kemudian kita menjadi buta karena mereka kenapa mestinya kita memberikan contoh kepada mereka bahwa ternyata lebih indah menggunakan busana muslim ketimbang kemudian kita membuka auratnya jadi secara hukum bagi kita yang meyakini itu adalah sunnah maka secara hukum boleh menggunakan cadar atau tidak menggunakan cadar maka secara hukum boleh nah bagi kita yang kemudian kajian menggunakan cadar mudah-mudahan nanti istiqomah menutup cadarnya di semua tempat Allah Tuhan tapi kembali ke masker apakah masker itu bisa dimasukkan dalam kategori cadar juga kan sama-sama menutup dari hidung ke mulut juga cuma bedanya kalau cadar agak lewer kalau masker dia mipes nutup secara hukum dikatakan itu tergantung kepada niat ini kenapa kemudian ditarik kepada ini sama dengan masker atau tidak kita kan berharap pahalanya nah ketika orang menggunakan cadar dia berharap itu adalah menutupi menjalankan satu sunnah atau suatu kewajiban yang dianggap wajib sementara masker dia berniatnya adalah untuk hanya sebatas melindungi dari virus penyakit jadi kan punya pijakan yang berbeda bagi yang menggunakan cadar sekalipun niatnya adalah untuk berlindung dari virus kadang-kadang ada ini kebetulan ya kan kebetulannya apa karena banyak virus saya menggunakan cadar lah niatnya untuk apa niatnya untuk dari virus apakah dapat pahala enggak niatnya berdasarkan apa yang diniatkan maka kata rasulullah barang siapa ada orang yang berhijrah untuk Allah dengan rasulnya maka dia akan mendapatkan apa yang diniatkan maka ada orang yang niat hijrah hanya adalah untuk nikah untuk perkara dunia maka dia cuma mendapatkan itu sama juga orang yang menggunakan cadar kalau niatnya untuk terhindar dari virus maka dia mendapatkan itu saja sama juga orang yang menggunakan masker niatnya adalah untuk terhindar dari virus dan menutup auratnya misalnya diniatkan ini belajar misalnya proses bolehkah maka boleh dapatkah para insyaallah terima 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 kembali lagi ke masalah pesta tadi ya namanya juga kadang-kadang hari ini kita yang buat hajatan bisa jadi besok kita yang diundang orang nah pertanyaannya kalau kita diundang sama orang non muslim kita tahu dia ada potong babi juga disitu tapi di lain sisi dia juga menyediakan makanan untuk orang-orang yang muslim ayam misalkan dan lain sebagainya ini gimana apakah kita boleh datang atau enggak maka secara hukum datangnya boleh dan datang itu dikatakan kalau kita diundangkan pada hukum asalnya wajib itu kan hak muslim kepada muslim kalau hak muslim kepada muslim apakah menjadi wajib tidak bukan satu kewajiban untuk hadir apalagi apabila ada bentuk kemaksiatan ada kemaksiatan yang dilakukan apakah minum alkohol dan sebagainya maka secara hukum kewajiban itu musnah jadi tidak perkara yang wajib ketika kita menghadirinya nah kalau untuk menghargai boleh enggak datang boleh untuk hubungan antara kita dengan tetangga boleh maka datangnya kita ke situ boleh nah makannya dikatakan kalau kita bahkan makan sesembelihan mereka yang dikatakan yang tetap menyebutkan nama Allah maka secara hukum halal untuk dimakan nah tapi kalau ragu itu tergantung kepada individu ada yang mengatakan aku tidak ragu sehat aku berani makannya silahkan ketika itu adalah binatang yang halal yang disembeli mereka dan hal kitab dikatakan maka secara hukum boleh tapi kalau ragu bagi kita ada yang ketika makan kayaknya geli mau keluar dia maka ditinggalkan lebih utama oke waktu kita sudah habis kita cukupkan sampai disini perjumpaan kita dan semoga saja apa yang tersampaikan dan apa yang kami dengar menjadi pahala amin taibna pemirsa dimanapun ada berada kita cukupkan sampai disini dulu dan insya Allah besok kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang kita di acara podcast muslim untuk itu jangan lewatkan dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya terima kasih Anda telah menyaksikan kami dari awal hingga akhir dan kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati